Terbongkar Diam-diam Prabowo mau beli apem dengan utang 1.760 triliun rupiah Ditulis oleh Mora Sifu dan DC World.com Halo selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ Yang banyak beredar dan menjadi pembicaraan publik adalah soal mafia alutsista Berinisial Mr. M Keinginan membongkar siapa sebenarnya Mr. M ini Mengaburkan bahaya yang sebenarnya sedang mengancam Yaitu rencana pembelian alutsista dengan utang senilai 1.760 triliun rupiah oleh Kementerian Pertahanan Ups, bukankah Prabowo dulu teriak-teriak soal utang negara yang membengkak? Loh, katanya mau beli alutsista Tapi kenapa judulnya mau beli apem? Apem atau apem? Dikenal juga dengan apem di negeri asalnya India Adalah makanan yang terbuat dari tepung beras yang didiamkan semalaman Dengan mencampurkan telur, santan, gula, dan tape Serta sedikit garam kemudian dibakar atau dikukos Menurut pengamat militer dan pertahanan KONI Rahakundini Bakri Yang membongkar kasus ini ke publik, pengadaan alutsista ini tidak jelas Pertama, rencana pembelian alutsista tidak diketahui TNI Baik KONI ataupun logika sederhana kita memahami Bahwa pembelian kebutuhan TNI pasti bersumber dari TNI Kemudian diajukan kepada Kemhan Kenapa? Karena TNI ALADAU tahu betul apa kebutuhan mereka terkait alutsista Butuh kapal selam, kapal induk, pesawat tempur, tank, dan lain sebagainya Sama seperti misalnya dalam pembelian kebutuhan alat tulis di sekolah Tidak mungkin kepala sekolah tahu atau wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana Sarpras tahu soal ATK yang dibutuhkan di setiap kelas tanpa dia bertanya Kepada guru wali kelas atau yang tahu persis soal kelasnya Sesederhana itu, kalau sarpras asal menganggarkan Maka bisa jadi ATK yang dibeli tidak memenuhi kebutuhan kelas Atau bahkan melebihi kebutuhan sampai tidak digunakan Atau tidak sesuai dengan kebutuhan Bayangkan deh, soal ATK di kelas saja sampai sedetail itu Masakan alutsista untuk mempertahankan negara dibuat secara serampangan Bagaimana mungkin TNI tidak tahu apa yang akan dibeli untuk mereka Lalu dari mana angka itu muncul? Bagaimana Kemhan menyimpulkan bahwa pertahanan negara Membutuhkan alutsista dengan biaya seperti itu Kedua, anggaran Rp1.760 triliun harus habis di tahun 2024 Data ini diperoleh dari rancangan perpres tentang rencana strategis Renstra sampai 2024 Sudahlah tidak tahu angka itu muncul dari mana Harus habis pula tahun 2024 Sementara sekarang sudah tahun 2021 Apakah pembelian alutsista itu seperti beli apem? Anda kalau beli apem tidak diperkenankan untuk mencicipi apemnya Anda juga bisa beli pagi atau sore Yang penting Anda tahu tempatnya Anda juga tidak perlu melakukan persiapan untuk makan apem Sementara pembelian alutsista tidak semudah membeli apem lho Harus ada proses yang harus dilalui Apakah itu soal kebutuhan TNI, persiapan personil yang akan menggunakannya Tentang perencanaan dalam perawatannya, tenaga ahli yang akan menanganinya Serta infrastruktur untuk menjamin ketahanan sistem pertahanannya Masa 3 tahun cukup untuk itu semua Sementara sekarang, perpresnya masih sementara Sehingga masih butuh prosedur pengesahannya Yang pasti juga memakan banyak waktu Ketiga, anggaran Rp1.760 triliun tidak diketahui akan membeli alutsista apa saja Kalau TNI saja tidak tahu dari mana angka anggaran itu muncul Maka kita tidak tahu Kemhan akan membeli apa Sebab di Rp1, TNI maupun di keterangan Kemhan tidak disebutkan akan beli apa Kempat munculnya PT Teknologi Militer Indonesia TMI di bawah Kemhan Masih menurut keterangan Kony, TMI akan mengurusi pengadaan seluruh alutsista Tapi aneh, kantornya masih kumuh Nama-nama di kantornya dari kertas dan pembuatannya masih baru Serta websitenya pun sudah ada Kemhan membantah keberadaan PT TMI ini Tetapi sayangnya, Kony punya bukti dokumen keberadaan PT TMI yang ditanda tangan di Prabowo sendiri PT-nya sudah ada, websitenya keren juga Tapi PT yang sedemikian kilat itu akan mengelola anggaran yang harus habis 2024 Tidak sepengetahuan TNI dan Rp1-nya masih akan disahkan Loh kok bisa begitu? Anda sudah paham kenapa saya bilang Prabowo mau beli apem? Mungkin Prabowo punya keinginan untuk memajukan alutsista Indonesia Rakyat Indonesia akan mendukung jika dilakukan dengan cara-cara yang benar dan tepat Tapi tidak dengan cara seperti ini Seperti mau beli apem, kilat, tidak ada perencanaan Dan sesuai selera yang membuat anggaran Yang begini tidak heboh Padahal rencana anggaran khusus itu besar banget dan bersumber dari utang pula Apakah karena yang berutang itu Prabowo? Apakah karena Prabowo diam-diam dalam senyap membuat utang? Lalu yang kena Jokowi juga? Atau rencana ini atas sepengetahuan dan restu Jokowi? Salam dari rakyat Jelata Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman seaworth.com Terima kasih sudah menyaksikan channel TV Jurnal Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Rintangan Prabowo jadi capres yang diusung PDIP Ditulis oleh adinbisewar.com Halo, assalamualaikum Bertemu kembali dengan Samara di channel TV Jurnal Sebelum berlanjut untuk menyaksikan video selengkapnya Silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya Agar Anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari TV Jurnal Membicarakan politik memang seru bagi yang menyukai dan mengetahui perkembangan Tapi sebagian orang menganggap politik itu rumit dan banyak bohongnya Tiap orang berhak berpendapat beda-beda Karena perbedaanlah akan terlihat lebih indah Perkembangan politik sekarang ini tidak jauh dari Pilpres 2024 Walaupun masih 3 tahun lagi Tapi suasana politik khususnya capres mulai menghangat Apalagi tahun 2024 nanti Dipastikan kita akan mempunyai presiden baru Karena Jokowi tidak bisa menjadi presiden lagi Terhalang oleh undang-undang yang membatasi presiden menjabat Hanya 2 periode saja Kita dibuat penasaran kira-kira siapa yang akan menjadi presiden ke-8 Menggantikan presiden Joko Widodo Apakah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Puan Maharani, Prabowo Subianto Atau malah orang yang tidak kita sangka Secara elektabilitas sekarang ini Prabowo Subianto sebagai tokoh utama Partai Gerindra Mempunyai elektabilitas tertinggi Untuk itu Partai Gerindra berusaha memanfaatkan momentum untuk menjadikan tokoh partainya Menjadi presiden Republik Indonesia Tapi tentu saja Partai Gerindra menyadari Bahwa elektabilitas tidak bisa mutlak diandalkan Untuk memastikan seseorang menjadi presiden Kita tentu ingat di Pilpres 2014 Dimana elektabilitas Prabowo mengalahkan Jokowi waktu itu Tapi keberanian PDIP dan mengusung Jokowi berbuah manis Jokowi berhasil mengalahkan Prabowo menjadi presiden RI bahkan dua kali Pilpres Mantap banget Tahun 2014 PDIP dengan berani mengajukan Jokowi sebagai calon presiden RI tahun 2014-2019 PDIP didukung oleh empat partai lain Yaitu PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PKP Indonesia Mereka tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat atau KIH Di kubu lawan sangat mentereng dengan partai-partai besar Tergabung dalam Koalisi Merah Putih Sering disingkat KMP Mereka mendukung Prabowo Subianto Hatta Rajasa Dalam pemilihan presiden tahun 2014 Koalisi Merah Putih pada awal dibentuknya terdiri dari Partai Gerindra PAN, P3, PKS, KB, dan Partai Gold Tapi ternyata Koalisi Raksasa ini kalah oleh kubu KIH Pilpres 2024 nanti merupakan momen emas bagi Prabowo Subianto Untuk bisa jadi presiden RI Tetapi hal ini tidak akan mudah Ada beberapa halangan yang mempersulit Prabowo Subianto jadi RI 1 tahun 2024 nanti Pertama, Prabowo tercetak dalam sejarah mengalami 3 kekalahan dalam kontestasi Pilpres Jika kita menengok sejarah Megawati dan Prabowo pernah sepakat berjuang bersama di Pilpres 2009 Kala itu PDIB dan Gerindra yang ada di barisan oposisi Berkoalisi menghadapi pasangan capres incumbent SBY Budiono Serta JK Wiranto Pasangan yang lebih dikenal dengan sebutan Megapro ini mengakhiri Pilpres 2009 Dengan raihan 26,79% suara kalah dari pasangan SBY Budiono Lalu tahun 2014 dan 2019 Prabowo dua kali mengalami kekalahan sebagai calon presiden melawan Joko Widodo Kekalahan-kekalahan ini akan menjadi noda bagi Prabowo Dan menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat Kedua, Prabowo kurang dikenal masyarakat Joko Widodo merupakan individu yang merakyat Hal ini terlihat dari kebiasaan setiap kunjungan di berbagai daerah di Indonesia Jokowi sering berbincang akrab dengan masyarakat secara langsung Baik ketika membagikan sertifikat gratis Membagikan kartu Indonesia Dan acara-acara lainnya Keakraban presiden Republik Indonesia dengan masyarakat sangat jarang terjadi Masa presiden sebelumnya Hal inilah yang membuat Jokowi terpilih menjadi presiden RI 2 periode Bahkan ada aspirasi masyarakat yang menginginkan Jokowi terus jadi presiden Prabowo cukup beruntung karena Gibran saat ini belum bisa mentas jadi capres Karena karir politiknya yang masih mentas serta usia yang masih terlalu muda Bisa dibayangkan jika Prabowo versus Gibran Rakyabuming Raka berkompetisi Menjadi presiden RI tahun 2024 Misalnya Prabowo kalah Jika ketemu bukan tidak mungkin Gibran yang mengajak Salaman Prabowo Bahkan mencium tangannya Prabowo kalah oleh bocah yang seusia dengan anaknya sendiri Ketiga, PDIP merupakan juara bertahan dan dikenal sebagai ahli strategi Keahlian PDIP sudah teruji ketika tahun 2014 Dengan berani mengusung Jokowi yang elektabilitasnya di bawah Prabowo Dan berhasil menang Siapa tahu Pilpres 2024 nanti PDIP mengusung seseorang walaupun elektabilitasnya di bawah Prabowo Misalnya Puan Maharani Ganjar Pranowo Anis Baswedan, Tri Risma atau bahkan Rituan Kamil Keempat, sebagai juara bertahan PDIP belum tentu mau kebagian wakil presiden saja PDIP tentu akan berjuang keras terlebih dahulu jadi capresnya Nah, apakah Prabowo akan diusung PDIP dengan halangan-halangan tersebut? Kita nantikan saja kabar politik selanjutnya Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar Anda di kolom kontak Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga share Semarang pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya